Pakabar, jumpa kembali dengan aku. Semoga anda semua tetap sehat selalu, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun anda berada, kemanapun anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata, tercapainya cita-cita harapan dan impian. Semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah anda mendapatkan hal-hal yang anda inginkan, hal-hal yang anda harapkan, hal-hal yang anda impi-impikan, yang selama ini, kini dan nanti. Nah, Zodiac Fiscus ya. Zodiac Fiscus. Ada di dunia ini yang dinamakan perasaan dan cerapan indera. Cerapan indera. Dari cerapan indera yang lima. Yang mana cerapan ini terkoneksi. Kepikiran dan kehati. Apakah itu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perabak, indera pengecap. Hanya yang jadi masalahnya adalah Cerapan atau perasaan yang terkoneksi itu bisa saja terpengaruh dari hal-hal. Yang lain yang bersifat eksternal. Jadi, maksudnya, bukan dengan sendirinya. Cerapan itu, perasaan itu muncul. Tapi, dipengaruhi dari hal-hal gaib dari luar. Seperti misal, contoh begini. Padahal tidak ada suara ya. Tiba-tiba kita mendengar suara. Padahal tidak ada suara. Padahal tidak ada yang lewat. Tiba-tiba ada yang lewat. Padahal tidak ada yang terasa. Tiba-tiba ada yang terasa seperti mengusap gitu. Padahal tidak ada. Secara mata lahir tidak ada. Atau mencium aroma wangi atau aroma bau. Aroma yang tidak wangi atau aroma wangi. Nah, ini kejadian semua itu. Seperti itu. Itu bisa terjadi. Ketika memang kita terlalu sering. Atau ada banyak ketakutan di dalam diri ini. Banyak ketakutan dan banyak pernah mungkin trauma. Nah, ini jadi terasalah segala. Terdengarlah suara. Terlihatlah apa yang tidak terlihat. Masalahnya adalah. Apakah itu jadi suatu kebaikan atau tidak? Kan itu masalahnya. Baik atau tidaknya? Baik atau tidaknya? Kan itu masalahnya. Mudah saja. Ketika kita misalkan mengalami hal itu. Misalkan kita mendengar sesuatu. Kemudian kita ceritakan. Kita mendengar sesuatu. Nah, ketika itu jadi. Misalkan ceritakan kepada siapa itu? Keluarga ya. Atau kepada kerabat atau kepada teman. Ketika itu merendahkan derajat kita. Atau malah jadi pertengkaran intinya. Maka itu berarti ada sesuatu yang kurang baik. Mencampuri ke situ. Tapi ketika itu jadi. Jadi suatu. Kebaikan. Kita jadi naik derajat. Kemungkinan ya. Masih kemungkinan. Itu adalah sesuatu yang baik. Jadi ketika. Kira-kira jadi hal kurang baik. Ketika diceritakan. Ketika dibilangin. Ketika dikesitau. Jadi sesuatu yang kurang baik. Ketika kita. Menceritakan itu. Maka lebih baik. Ya jangan diceritakan. Tapi ketika kita menceritakannya. Itu menjadi sesuatu yang baik. Buat yang menceritakannya nih. Buat yang mencium aroma. Bau. Buat yang mencium aroma wangi. Buat yang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Buat yang mendengar sesuatu yang tidak terdengar. Oleh orang lain. Kan pernah ya. Seperti misalkan ada yang jatuh. Atau. Ada yang lewat ya. Kita menceritakan lah. Ketika itu menjadi sesuatu yang. Baik. Ketika kita menceritakannya. Maka. Ceritakan lah. Ketika itu menjadi suatu pelajaran. Tapi ketika itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Malah jadi pertengkaran. Lebih baik. Tidak menceritakannya. Begitu. Jadi bisa saja. Karena ada koneksi. Dari indera itu kepikiran dan ke hati. Jadi. Takutnya itu ada campur tangan mahluk gaib. Yang kurang baik. Begitu. Kalau mahluk gaib yang baik. Maksud saya. Makhluk gaib yang baik. Itu pasti. Kemungkinan. Ya mungkin ya. Akan melindungi. Orang yang. Tadi mengalami itu. Akan melindungi. Halusinasi. Kalau dibilang begitu ya. Halusinasi mungkin. Yang seperti itu. Atau mungkin ilusi. Yang seperti itu. Atau mungkin gambaran yang tidak nyata. Yang seperti itu. Atau mungkin bisa. Saya bilang. Misalkan ya. Perasaan semu. Perasaan semu. Perasaan yang tidak nyata. Karena. Bukan pengaruh langsung. Tapi ada pengaruh. Yang bersebut eksternal. Pengaruh gaib. Sama gaib. Tapi bersebut eksternal. Oke begitu ya. Zodiac Pisces. Semoga bisa dipahami. Dan bisa dimengerti. Sehat selalu untuk Zodiac Pisces. Jadi pertimbangannya. Ketika diceritakan itu. Baik. Atau tidaknya. Dan. Kalaupun harus diceritakan. Untuk menjadi sebuah pelajaran. Memang itu mesti. Menjadi sebuah. Apa tuh. Penceritaan yang. Sebijak. Bijaksananya. Ngasih tahunya. Yang sebijak. Bijaksananya. Yang kira-kira. Tidak menyakiti hati. Yang kira-kira. Tidak menyakiti. Orang yang dikasih tahu. Misalkan melihat. Apa tuh. Ada yang mendampingi tuh. Wah. Itu ada yang mendampingi tuh. Tapi jelek. Yang mendampinginya. Misalkan begitu. Jelek yang mendampinginya. Jangan diceritakan itu. Kesian kan. Takut. Wah. Saya mencium aroma. Bau yang kurang enak. Dari kamu nih. Wah. Jangan diceritakan itu. Jangan diceritakan itu.